LEDAKAN Pedang berwarna merah darah itu menebas ke depan, dan seluruh kehampaan runtuh. Bahkan pedang pembunuh pun tidak bisa menghentikannya. Segera, pedang berwarna merah darah tiba di atas Lin Suan dan yang lainnya dan menebas dengan cepat. Aura pembunuhan di depan Lin Suan benar-benar retak, seolah tidak bisa menahan kekuatan pedang berwarna merah darah. Sementara itu, murid Lin Suan dan yang lainnya mengerut, dan mereka dengan cepat mundur. Sebuah lubang mengerikan muncul di tempat mereka berada beberapa saat yang lalu. Itu tidak berdasar dan memancarkan aura pembunuhan yang pekat. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan bertanya dengan suara rendah. Tetua kesembilan dan yang lainnya juga panik. Mungkinkah formasi pembunuhan telah dipatahkan? Ekspresi naga merah juga jelek. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak apa-apa. Formasinya tidak rusak. Hanya saja kami ceroboh sekarang. Saya tidak menyangka orang-orang ini memiliki teknik terlarang seperti itu. Pedang barusan memang menakutkan karena dibentuk oleh kehidupan tiga puncak yang mulia surga ke-9 yang membakar kekuatan roh mereka, Lusinan yang mulia surga ke-9, dan Ratusan yang mulia surga ke-8. Dapat dikatakan kekuatannya tidak terbatas. Matilah, bocah. Tiga puncak yang mulia surga ke-9 pucat. Tampaknya pedang itu telah menghabiskan terlalu banyak energi mereka, tapi mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk mendorongnya ke depan. Apakah kita akan menyerang? Mata Lin Suan seperti kilat saat dia mencengkeram pedang Lone Star dengan erat. Naga merah menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat apa itu formasi pembunuhan raja yang sebenarnya. Ternyata naga merah tersebut belum sepenuhnya mengaktifkan kekuatan formasi pembunuhan tersebut karena telah menghabiskan banyak energinya untuk menggunakannya. Namun, pihak lain jelas telah memprovokasi dia sekarang. Oleh karena itu, dia harus menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pada saat berikutnya, formasi pembunuhan raja bergetar dan meledak dengan cahaya yang tiada taraf. Aura pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di udara, membentuk banyak naga raksasa yang mengaum ke segala arah. Dengan ayunan ekor naga, ratusan pembunuh seniman bela diri langsung dihempaskan ke dalam kabut darah. Mayat berterbangan kemana-mana, dan darah berceceran di mana-mana. Seluruh puncak gunung itu seperti neraka asura. Sangat menakutkan. Salah satu naga raksasa bahkan menyerang pedang berwarna merah darah itu. Sambil meraung, naga raksasa itu menabrak pedang berwarna merah darah dan langsung mematahkannya. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan tiga puncak yang mulia surga ke-9 memuntahkan darah dan terbang mundur. Beraninya kamu menyerang Benhuang secara diam-diam. Kalian semua mati. Naga merah sangat marah dan mengacungkan cakar naganya. Niat membunuh tanpa batas membentuk banyak rantai yang membekukan tiga yang mulia surga ke-9 di udara. Sosok Lin Suan melintas, dan dia tiba di hadapan mereka bertiga, mengambil semua cincin penyimpanan mereka. Dua dari mereka meraung dengan marah dan ingin meledakan diri untuk menyeret Lin Suan turun bersama mereka. Namun, ratusan cahaya pedang muncul di kehampaan dan menembus keduanya. Orang lain juga tertusuk jantungnya oleh ribuan anak panah, memakukannya pada kehampaan. Pada akhirnya, tiga yang mulia meninggal di tempat, dan sejumlah besar pembudidaya di sekitarnya juga meninggal. Hanya sepersepuluh dari mereka yang selamat. Mereka yang masih hidup ketakutan dan berteriak dengan sedih. Mereka menyesal datang untuk membunuh Lin Suan. Jika mereka tidak datang, mereka tidak akan menghadapi bahaya seperti itu. Namun, sekarang sudah terlambat. Di sisi lain, tatapan Lin Suan menyapu sekeliling seperti kilat sebelum akhirnya mengunci pada sosok. Ling Feng. Lin Suan mendengus dingin. Dia mencengkram Lone Star Sword dengan erat dan melangkah maju. Arrai pembunuhan raja sangat menakutkan. Hingga saat ini, semua pembudidaya yang tiada tarahnya telah mati, dan hanya beberapa pembudidaya tidak berguna yang masih melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, ada satu pengecualian di antara mereka. Ada satu ahli yang masih hidup, dan itu adalah Pangeran Ling Feng. Dia mengenakan galaktik armor, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru. Dia seperti dewa perang yang berjalan di bumi. Dengan pertahanan galaktik armor yang kuat, Pangeran Ling Feng berhasil bertahan hingga sekarang. Namun, situasinya tidak optimis karena dia tidak memiliki banyak tumbuhan roh yang tersisa. Jika dia tidak bisa melarikan diri sekarang, cepat atau lambat dia akan mati di sini. Pada saat berikutnya, tubuhnya bergetar ketika dia merasakan tatapan tertuju padanya. Lin Xuan Pangeran Ling Feng mengertakkan gigi, dan ekspresinya sangat galak. Pemuda di depannya inilah yang telah menghancurkan semua miliknya. Sekarang, dia tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Ekspresi Lin Xuan bahkan lebih dingin. Dia mendengus, memegang Lone Star Sword, dan melangkah maju. Keduanya adalah musuh Bebu Yutan, dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Sekarang setelah mereka bertemu, hanya ada satu cara untuk bertarung. Melihat lawannya menyerbu ke arahnya, Pangeran Ling Feng meraung ke langit, tampak sangat ganas. Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyerangku? Bukankah kamu menggunakan arai pembunuhan untuk membunuh ahliku yang tak terhitung jumlahnya? Jika bukan karena killing arai, kamu tidak akan menjadi lawanku sama sekali. Keluarga Lin Mu juga bukan tandingan keluarga Duanku. Dia sangat marah. Sebelumnya, dia sangat arogan dan lebih unggul. Namun, dia tidak menyangka bahwa karena arai pembunuhan, semua keuntungan yang dia miliki sebelumnya hilang. Tak hanya itu, ia juga sempat mengalami kekalahan telak. Semua ahli tak tertandingi di sekitarnya telah meninggal, dan hanya dia yang tersisa. Para ahli itu adalah kekuatannya. Setengah dari kekuatan keluarga Duan. Sekarang setelah dia kehilangan semua ahlinya, keluarga Duan menderita pukulan serius. Semua ini berkat Lin Suan. Lin Suan mencibir, kamu tidak perlu memprovokasiku. Aku tidak berencana menggunakan arai pembunuhan sejak awal. Aku sendiri sudah cukup untuk berurusan denganmu. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa bahkan tanpa arai pembunuh, aku masih bisa membunuhmu. Rambut hitam Lin Suan berkibar tertiup angin, dan dia penuh semangat juang. Dia memegang Lone Star Sword, dan seluruh keberadaannya seperti Dewa Pedang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ledakan Sesaat kemudian, dia mengayunkan pedang panjangnya, dan aura pedang yang menakutkan menyapu langit dan bumi, menebas ke depan dengan keras. Pedang ini sangat kuat dan berat, seolah-olah seekor naga yang mengamuk sedang berbaring di kehampaan. Dentang Pangeran Ling Feng mengayunkan tinjunya, melawan aura pedang besar di langit. Kemudian, terjadilah ledakan yang menggemparkan bumi. Namun, tubuhnya terbang mundur, menabrak gunung yang tak terhitung jumlahnya. Dia baru saja menderita luka dalam yang serius di arai pembunuhan, dan sekarang dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Terlebih lagi, Pedang Lin Suan terlalu menakutkan. Lin Suan tidak mengejar setelah mengirim lawannya terbang. Sebaliknya, dia berdiri di kehampaan dan berkata dengan dingin. Aku tahu kamu memiliki pil emas yang tidak bisa dihancurkan. Cepat makan itu, atau kamu tidak akan menjadi tandinganku. Pangeran Ling Feng menyeka darah dari sudut mulutnya dan perlahan berdiri. Dia mengeluarkan ramuan emas dari cincin penyimpanannya dan segera menelannya. Kemudian, semua lukanya sembuh seketika, dan bahkan kekuatannya mencapai puncaknya. Nak, aku akan memberitahumu perbedaan di antara kami. Di depanku, kamu akan selalu menjadi semut. Pangeran Ling Feng kembali percaya diri. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menggunakan tindakannya untuk menjawab lawannya. Dia mengayunkan Lone Star Sword, dan tiba-tiba, pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas ke depan. Tidak ada gunanya. Aku punya galaksi armor, yang bisa memblokir 70% kerusakan. Aura pedangmu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Pangeran Ling Feng tertawa terbahak-bahak, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Dia seperti dewa perang, menerobos pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, dia datang ke depan Lin Suan dan melemparkan pukulan. Ledakan. Energi mengerikan meledak, seolah-olah dia adalah binatang purba. Armor Galaksi. Saya juga memilikinya. 1312 Pangeran Ling Feng tertawa terbahak-bahak. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Dia seperti dewa perang, menerobos pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, dia tiba di depan Lin Suan dan melemparkan pukulan. Ledakan. Energi mengerikan meledak seperti binatang purba. Armor Galaksi. Saya juga punya. Menghadapi pukulan Pangeran Ling Feng, Lin Suan mendengus dingin. Baju besi biru juga muncul di tubuhnya. Terlebih lagi, di bawah armor biru, ada armor berwarna merah cerah. Itu adalah armor teratai merah. Dengan kedua armor tersebut, dia dapat memblokir 80% kerusakan. Pertahanannya bahkan lebih kuat dari pertahanan Pangeran Ling Feng. Oleh karena itu, pukulan lawannya tidak melukai Lin Suan sama sekali. Di sisi lain, aura pedang Lin Suan seperti gunung, menekan Tuan Muda Ling Feng dan memaksanya mundur. Armor Galaksi. Jadi, kamu juga punya. Bagus. 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 Nak, aku tidak menyangka kamu punya trik ini. Ekspresi Pangeran Ling Feng dingin saat dia mengeluarkan kipas berharga dari dadanya. Sepertinya dia akan menggunakan jurus pamungkas yang kuat. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan lawannya. Oleh karena itu, dia dengan cepat menggunakan Furious Dragon Wheel. Seketika, kekuatan tubuhnya meningkat lima kali lipat. Tak hanya itu, ia juga menggunakan teknik rahasia Blue Tears Differency. Dia membakar energi darahnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak lima kali lipat. Dengan kombinasi ini, dia meledak dengan kekuatan sepuluh kali lipat. Tidak hanya itu, dia memiliki Lone Star Sword di tangannya, yang dapat ditumpuk sebanyak lima kali. Dalam sekejap, dia menggunakan Gale Lightning Sword. Lin Suan melepaskan kelima pedang pada saat bersamaan. Oleh karena itu, ketika mereka ditumpuk bersama, Lin Suan mampu melepaskan kekuatan dua puluh kali lipat. Lima pedang digabung menjadi satu. Mati. Di langit, lima pedang raksasa muncul dan memenuhi langit. Mereka memancarkan aura kuno. Kemudian, lima pedang raksasa dengan cepat digabungkan menjadi satu, membentuk pedang kuno yang kokoh. Itu menebas ke depan dengan keras. Ekspresi pangeran Ling Feng berubah. Dia tidak menyangka lawannya akan melawannya sampai mati. Namun, dia meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Bersama dengan kipas berharga di tangannya, dia dengan cepat menyerang. Pada saat berikutnya, kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak di langit. Energi mengerikan menelan kedua sosok itu. Ketika semuanya menghilang, Lin Xuan berdiri di langit seperti dewa perang. Pangeran Ling Feng mundur dengan menyedihkan dan memuntahkan setegup darah. Meskipun dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir pedang itu, dia terluka parah. Berengsek! Mustahil! Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tuan Muda Ling Feng mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bocah yang mulia lapisan surgawi ke-8 akan mampu menunjukkan kekuatan yang lebih kuat dari miliknya. Dia tidak bisa menerima ini. Apalagi yang membuatnya semakin ketakutan adalah pihak lain tidak terluka sama sekali. Dengan perbandingan ini, perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Bukan begitu. Aku pasti ceroboh. Bocah, tunggu saja. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku sekarang. Aku pasti bisa membunuhmu. Pangeran Ling Feng menjadi gila. Dia mengeluarkan pil emas yang tidak bisa dihancurkan dan hendak menelannya. Lin Xuan dengan dingin mendengus sambil mengarahkan jarinya ke depan. Seketika, jari penghancur kekosongan itu terbang keluar dan menghantam tangan Pangeran Ling Feng. Kekuatan yang kuat menghancurkan pil emas yang tidak bisa dihancurkan. Anda, Anda, mati. Pangeran Ling Feng meraung dengan marah ketika dia melihat pil penyelamat nyawanya hancur. Dia tidak mau menyerah. Dia masih memiliki banyak keterampilan rahasia yang belum dia gunakan. Dengan kekuatannya, selama dia menggunakan skill rahasia itu, dia akan mampu membunuh lawannya. Namun, Lin Xuan mencibir dengan jijik, berhentilah berjuang. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan gerakan terkuatku. Dengan itu, Lin Xuan menutup matanya dan menyarungkan Lone Star Sword. Jiwa Pedang Naga Ketika Lin Xuan membuka matanya lagi, bayangan pedang hijau muncul di depannya. Pedang berbentuk naga melayang di udara, memancarkan aura yang menakutkan. Itu mengejutkan aura pembunuhan tingkat raja di sekitarnya. Untuk sesaat, seluruh puncak gunung terdiam. Tidak ada suara sama sekali. Seniman bela diri yang masih hidup memandang pedang berbentuk naga itu dengan bingung. Pupil mata pangeran Ling Feng menyusut dan kulit kepalanya mati rasa, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia terlalu kaget. Bayangan pedang berbentuk naga itu terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada aura pembunuhan di sekelilingnya. Kekuatan semacam ini pasti bisa membunuhnya. Dia tidak mengerti bagaimana lawannya bisa memiliki bayangan pedang yang begitu menakutkan. Wajah pangeran Ling Feng pucat. Dia tahu lawannya benar. Tidak peduli skill rahasia apa yang dia gunakan, dia tidak akan bisa memblokir aura pedang di depannya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan membakar energi spiritualnya. Dia berbalik dan berlari. Tuan muda yang hebat dari kelanduan, pangeran Ling Feng dari benua Tianwu. Dia adalah generasi muda yang ajaib. Namun, sosok yang mempesona itu seperti anjing liar di depan Lin Xuan. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Lin Xuan mengulurkan tangannya dan meraih jiwa pedang naga. Lalu, dia menebas ke depan. Dengan satu tebasan, langit dan bumi kehilangan warnanya. Bahkan aura pembunuhan di sekelilingnya pun ditekan. Di langit, pangeran Ling Feng yang melarikan diri gemetar. Pupil matanya membesar. Kemudian, luka pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Sangat menakutkan. Akhirnya, dengan ledakan, dia meledak menjadi kabut berdarah. Tuan Muda Ling Feng, yang namanya telah mengguncang seluruh benua langit bela diri, telah terbunuh oleh satu serangan pedang. Semua orang kaget saat melihat ini. Pangeran Ling Feng adalah harapan kelanduan. Dia adalah calon pemimpin kelanduan. Tapi sekarang, dia terbunuh. Tidak peduli seberapa mempesona atau kuatnya Anda ketika Anda masih hidup, selama Anda mati, tidak akan ada apa-apa. Adapun seniman bela diri kelanduan yang tersisa, Lin Xuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melambaikan tangannya dan membunuh mereka semua. Tetua ke-9, tetua ke-10, dan Luo Bingshan memandang sekeliling mereka dengan kaget. Sebelumnya, mereka tidak berani membayangkan pemandangan seperti itu. Kita harus tahu bahwa Pangeran Ling Feng telah membawa 10 yang mulia surga ke-9, lebih dari 50 yang mulia surga ke-9, dan hampir 100 yang mulia surga ke-8. Selain itu, ada yang mulia surga ke-7 dan pembunuh bintang 5 yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan seperti itu bisa membunuh Raja setengah langkah. Tapi sekarang, semuanya sudah mati. Mereka tahu jika masalah ini menyebar, pasti akan menimbulkan keributan di seluruh benua Tianwu. Pada saat itu, klan Duan pasti akan berusaha sekuat tenaga dan melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Ini karena membunuh begitu banyak ahli tak tertandingi sekaligus adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di benua Tianwu. Tidak hanya ada ahli yang tiada taranya, tetapi Pangeran Ling Feng juga telah meninggal. Klan Duan pasti akan menjadi gila. Pada saat itu, mereka pasti akan memburu Lin Xuan di seluruh dunia. Lin Xuan tenang. Dia berkata dengan suara rendah, bersihkan medan perang dan kumpulkan semua cincin penyimpanan. Lalu, kita akan pergi. Berdengung, berdengung, berdengung. Formasi pembunuhan yang tiada taranya berguncang dan dengan cepat menghilang. Segera, pemandangan di sekitarnya terungkap. Saat itu masih malam, dan awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit. Awan gelap membuat orang merasa tertekan. Namun, saat formasi pembunuhan raja menghilang, awan gelap dengan cepat menghilang. Bulan Purnama terakhir berada di langit, memancarkan cahaya dingin. Di sisi lain, seluruh gunung Changling telah hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Dengan lenyapnya arrai pembunuhan raja, awan gelap dengan cepat menghilang. Bulan Purnama terakhir tergantung di langit, memancarkan cahaya dingin. Di sisi lain, seluruh gunung Changling telah hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Tak hanya itu, tanah pun dipenuhi mayat dan darah. Bau darah yang menyengat memenuhi udara, membuat tempat itu tampak seperti neraka. Tetua ke-9 dan tetua ke-10 dengan cepat mengumpulkan cincin penyimpanan yang berserakan di tanah. Sebelumnya, ketika naga merah mengaktifkan susunannya untuk membunuh orang, ia sengaja membiarkan cincin penyimpanan para prajurit tidak tersentuh. Oleh karena itu, Lin Suan dan yang lainnya mengumpulkan semuanya. Lin Suan, di sisi lain, mengangkat kepalanya dan menatap kekosongan di mana satu set baju besi biru mengambang dan berkedip-kedip. Di sampingnya, ada sebuah cincin kuno. Armor biru itu secara alami adalah steris kayak armor. Itu milik Pangeran Ling Feng. Sebelumnya, pedang Lin Suan tidak menghancurkan armornya. Sebaliknya, pedang itu menebas langsung ke tubuh Pangeran Ling Feng. Oleh karena itu, seluruh tubuh Pangeran Ling Feng berubah menjadi kabut berdarah. Namun, steris kayak armor dan cincin penyimpanan tidak rusak sama sekali. Dengan lambayan tangannya, dua harta karun dikehampaan dengan cepat terbang menuju Lin Suan. Segera, steris kayak armor dan cincin penyimpanan tiba di depan Lin Suan. Steris kayak armor adalah harta pertahanan. Itu bisa menahan 70 persen kerusakan. Itu jarang terjadi di dunia. Karena harta inilah Pangeran Ling Feng dapat bertahan sampai akhir. Keluarga raja tidak memiliki banyak harta karun seperti ini. Itu hanya diberikan kepada orang-orang yang paling penting. Tapi sekarang, Lin Suan memiliki satu set lagi di tangannya. Cincin penyimpanan di sampingnya juga milik Pangeran Ling Feng. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Dengan lambayan tangannya, dia memasukkan dua harta karun itu ke dalam cincin tulang putih. Di sisi lain, Tetua Kesembilan, Tetua Kesepuluh, dan yang lainnya juga telah selesai membersihkan medan perang dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan. Kemudian, Lin Suan melepaskan api hitam yang tak terhitung jumlahnya, membentuk lautan api hitam yang menyelimuti seluruh gunung. Gunung, pepohonan, mayat, dan darah semuanya berubah menjadi abu dalam api hitam yang menakutkan. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Lin Suan dan yang lainnya melonjak ke langit dan menghilang ke langit malam. Beberapa hari kemudian, kabar tersebut masih menyebar. Bukan rahasia lagi bahwa Pangeran Ling Feng telah memimpin sekelompok besar ahli untuk memburu Duan Ling Feng. Namun, setelah beberapa hari, tidak ada kabar. Ini berarti sesuatu yang buruk telah terjadi. Segala macam berita tersebar di mana-mana. Para ahli kelanduan sedang mencari, mencoba menemukan segala macam kebohongan. Namun, sekeras apapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan Pangeran Ling Feng dan yang lainnya. Hanya ada satu hasil. Tidak mungkin, ada begitu banyak ahli yang tiada taranya dan pembunuh yang menakutkan. Mungkinkah mereka semua terbunuh? Semua orang terkejut, dan seluruh benua menjadi gila. Apa, semua pembangkit tenaga listrik puncak lapisan surgawi ke-9 sudah mati? Bagaimana mungkin, bagaimana Lin Suan dan yang lainnya bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mereka semua adalah level-level Pick of Kings itu adalah kekuatan tempur kelas atas di alam agung, dan itu sangat menakutkan. Namun, saat ini, mereka semua terbunuh. Mungkinkah itu faksi Lin San? Seseorang menebak. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan Feng dan yang lainnya dapat membunuh yang mulia tingkat puncak tingkat 9. Namun, seseorang segera menyebarkan berita tersebut. Bukan itu masalahnya. Para ahli dari faksi Lin San tidak bergerak. Itu karena membunuh pangeran Lin Feng bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu atau dua orang ahli. Bahkan jika mereka pindah, mereka harus menjadi kultifator dengan kekuatan yang sama. Dengan banyaknya orang yang pindah pasti akan menarik perhatian semua orang. Tidak mungkin tidak ada yang menyadarinya. Oleh karena itu, ini bukanlah faksi Lin Suan Feng. Lalu siapa itu? Mungkinkah Lin Suan Feng memiliki faksi misterius lainnya? Seseorang menebak. Namun, semakin banyak mereka menggali, semakin terkejut mereka. Ini bukan yang mulia tingkat puncak tingkat 9, tapi 10. Lagi pula, mereka semua sudah mati. Pikiran semua orang menjadi kosong. Mereka tidak dapat mempercayainya. Astaga! Yang mulia surga ke-9 itu semuanya dibunuh tanpa ampun seperti kucai yang dipanen. Ada juga ratusan yang mulia tingkat 8, kultifator yang tak terhitung jumlahnya, dan pembunuh. Tak satu pun dari mereka yang lolos. Teknik macam apa ini? Ini benar-benar menantang surga. Ini tidak lagi bisa dikatakan mengejutkan. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Saya khawatir hanya ahli Qing Rilem yang bisa melakukan ini. Kita harus tahu bahwa orang-orang Pangeran Ling Feng sudah bisa membunuh ahli setengah langkah Raja Rilem. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali para ahli Raja Rilem. Berita besar. Berita mengejutkan. Medan perang telah ditemukan oleh para ahli di Gunung Changling. Tidak lama kemudian, berita baru datang. Ternyata seorang ahli yang tiada taranya telah menemukan lokasi pertempuran tersebut. Seketika, banyak pembudidaya bergegas ke langit dan bergegas ke Gunung Changling. Melihat lubang dalam hitam pekat yang telah terbakar seluruhnya, semua pembudidaya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Para ahli yang tiada taranya itu mengerutkan kening. Meski semuanya telah terbakar, mereka masih bisa merasakan sisa bau darah di udara, serta niat membunuh yang tak ada habisnya. Aura macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh yang mulia. Terlalu mengerikan. Bau darah di udara pasti bukan disebabkan oleh satu atau dua mayat. Pasti ada ratusan mayat. Lagi pula, mereka semua ahli, ahli yang tiada taraf. Ini mungkin setengah dari kekuatan kelanduan. Mereka benar-benar musnah. Aku khawatir kelanduan akan menjadi gila kali ini. Linsuan itu telah berkembang sedemikian rupa. Dengan metode yang menantang surga, aku khawatir kelanduan yang tersisa tidak akan menjadi tandingannya. Anak ini terlalu berbahaya. Kita tidak bisa menjadikannya musuh kita. Untuk sesaat, semua orang ketakutan. Memang benar, ratusan ahli telah tewas dalam pertempuran ini. Bahkan ada lusinan ahli yang tiada taranya, serta pangeran Ling Feng yang terkenal. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran paling tragis dalam beberapa ratus tahun terakhir. Kejutan dari pertempuran ini tidak hilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin intens, dengan cepat mempengaruhi seluruh benua langit bela diri. Klan Duan Klan itu terdiam, ketika mereka mendengar berita bahwa pangeran Ling Feng dan semua ahli yang dibawanya telah terbunuh, semua orang tercengang. Mereka tidak berani mempercayainya, juga tidak berani menerimanya. Karena itu adalah setengah dari kekuatan klan mereka. Pangeran Ling Feng adalah calon pemimpin klan Duan mereka. Namun, mereka semua sebenarnya telah terbunuh, dan tidak satupun dari mereka yang lolos hidup-hidup. Bahkan mereka tidak tahu metode apa yang digunakan musuh mereka. Untuk sesaat, seluruh klan Duan panik, dan mereka merasa akhir dunia sudah dekat. Di sisi lain, Marsial Exalt bahkan lebih heboh. Nenek moyang klan Duan sedang berkultivasi dengan pintu tertutup dan berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ke alam raja, jadi dia tidak mengetahui hal ini. Seluruh klan Duan sekarang dikelola oleh Marsial Exalt, dan dia benar-benar mengamuk ketika mengetahui bahwa putranya telah terbunuh. Pada hari itu juga, dia memimpin para ahlinya keluar dari klan Duan untuk mengejar Lin Suan. Namun, dia segera menyesalinya karena dia menjadi sasaran begitu dia menunjukkan dirinya. Ternyata Raja Kuasi telah menyergapnya dengan tujuan menggunakan kepalanya untuk menukar pil panjang umur. Bukan hanya itu, dia menghadapi lawan yang tangguh. Wajah Marsial Exalt menjadi gelap sepenuhnya ketika dia melihat orang ini. 1314. Wu Zun memimpin banyak ahli dan meninggalkan klan Duan untuk mengejar Lin Suan. Namun, dia segera menyesalinya karena dia menjadi sasaran saat dia muncul. Beberapa Raja setengah langka ingin menukar kepalanya dengan pil panjang umur. Tidak hanya itu, dia bertemu lawan yang kuat. Pedang Yang Mulia Dia bertemu Pedang Yang Mulia Pada saat ini, Yang Mulia pedang tinggi dan lurus. Meski rambutnya masih putih, tidak ada bekas usia di wajahnya. Tak hanya itu, auranya pun semakin tajam. Seolah-olah Pedang Dewa telah terhunus. Pedang Yang Mulia telah terlahir kembali. Tidak hanya tubuhnya pulih, tetapi bahkan budidayanya pun pulih. Beberapa bulan yang lalu, Yang Mulia pedang telah meminum pil panjang umur dan memperoleh umur 30 tahun. Setelah beberapa bulan pemulihan dan meminum teh waktu lama, tubuhnya telah mencapai puncaknya dan budidayanya telah pulih kerana Raja setengah langkah. Ini bisa dikatakan sebuah keajaiban. Seluruh benua terkejut. Vila pedang dewa menjadi gila, dan Yang Mulia pedang sendiri bahkan lebih bersemangat. Tentu saja, semua ini karena Lin Suan. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih kepada Lin Suan. Sekarang dia tahu bahwa Wuzun ingin membunuh Lin Suan, dia secara alami adalah orang pertama yang bergegas maju. Wajah Wuzun berubah menjadi hijau karena lawannya adalah seorang ahli tiada taraf yang namanya telah mengguncang benua seribu tahun yang lalu. Keterampilan pedangnya tak terduga dan jelas tidak kalah dengan miliknya. Tidak hanya itu, ada Raja setengah langkah yang bersembunyi dan ingin mengambil nyawanya. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam situasi yang sangat canggung. Jika dia bertarung, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dan bahkan mungkin terbunuh. Namun, jika dia pergi begitu saja, dia tidak akan bisa melampiaskan amarah di hatinya. Untuk sesaat, orang-orang ini tercengang dalam kehampaan. Wuzun sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Pada akhirnya, tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Bagus, 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 Lin Suan, Yang Mulia pedang, aku akan mengingatmu. Dan orang-orang yang bersembunyi di kegelapan, tunggu saja. Saat ayahku menjadi Raja, kalian semua akan mati. Dia meraung seperti binatang gila. Namun, pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain kembali ke kelanduan bersama sekelompok ahli. Saat berita ini menyebar, seluruh benua kembali dikejutkan. Mereka tidak menyangka bahkan Wuzun akan terpaksa mundur dan tidak bisa menyerang. Kekuatan Lin Suan ini terlalu kuat. Semua orang terkejut, dan kekuatan serta klan yang bersekutu dengan kelanduan semuanya diam. Banyak dari orang-orang mereka bahkan dipindahkan kembali, dan tidak ada dari mereka yang berani mencari masalah dengan Lin Suan. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Lin Suan sedang menjadi pusat perhatian, menaungi empat tuan muda Tianwu. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandinginya. Sementara dunia luar berada dalam kekacauan, Lin Suan dan yang lainnya telah kembali ke Star Point Peak. Mereka tahu bahwa jika berita ini tersebar, pasti akan menimbulkan keributan di seluruh benua. Pada saat itu, klan Duan juga akan melakukan serangan balik dengan ganas, jadi mereka kembali pagi-pagi sekali. Tidak hanya itu, para murid rumah lelang bela diri abadi dan pavilion pedang naga yang berada di luar semuanya dipanggil kembali. Lin Suan tidak akan memberikan keluarga Duan kesempatan untuk membalas. Dunia luar memang dalam kekacauan, tapi Lin Suan sedang mengadakan pesta. Api unggun dinyalakan, dan mayat binatang iblis besar dibersihkan dan ditempatkan di atas api unggun. Minyak emas menetes ke api, menimbulkan suara berderak. Tak lama kemudian, aroma daging panggang memenuhi gunung. Piring buah roh dan cangkir anggur roh diletakkan dengan santai di atas rumput. Lin Suan, tetua kesembilan, tetua kesepuluh, dan Wang Li. Dongfang Siong dan murid-murid pavilion pedang naga lainnya berkumpul dan makan serta minum sepuasnya. Membunuh pangeran Ling Feng dan menghabiskan separuh kekuatan kelanduan memang merupakan sesuatu yang patut dirayakan. Saudara Suan, luar biasa. Itu terlalu luar biasa. Begitu banyak ahli di puncak tahap ke-9, semuanya terbunuh. Adegan seperti ini, memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Wang Li berteriak dengan penuh semangat. Dongfang Siong menggaruk kepalanya ke samping. Saudara Suan, kamu terlalu jahat. Mengapa kamu tidak mengajak saudara-saudaramu untuk menonton pemandangan yang begitu indah? Saya belum pernah melihat ahli tingkat 9 terbunuh. Benar, saudara Suan, lain kali ada hal bagus seperti ini, ajak kami untuk menontonnya. Sekelompok murid pavilion pedang naga mengobrol dan tertawa. Baiklah, jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengajak kalian. Lin Suan berkata dengan berani. Ayo, bersorak. Hari ini, kita tidak akan istirahat sampai kita mabuk. Sekelompok orang sedang merayakannya. Di antara kerumunan, Dugu Aotian dan Li Yunfei juga memegang cangkir anggur mereka. Namun, keduanya linglung. Jelas sekali bahwa mereka sangat terkejut dengan berita di luar dan belum pulih dari keterkejutan mereka. Apakah ini benar-benar Lin Suan? Mengapa aku merasa seperti sedang bermimpi? Li Yunfei tidak dapat mempercayainya. Dugu Aotian juga tertawa getir. Awalnya aku ingin memperlakukan dia sebagai lawan, tapi sekarang sepertinya aku bahkan tidak bisa melihat sosoknya. Aku sudah lama tertinggal jauh. Keduanya memang mengalami depresi. Sejujurnya, mereka berdua juga jenius senibela diri yang berbakat. Itulah sebabnya mereka telah mencapai alam mulia tingkat ketujuh di usia yang begitu muda. Di usia mereka, mereka bisa dikatakan berada di puncak. Namun, dibandingkan dengan Lin Suan, mereka merasakan kekalahan yang tak ada habisnya. Haha, jangan berkecil hati. Belum lagi kamu, bahkan aku pun diliputi rasa frustasi. Di samping mereka, Meng Tian juga mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Saudara muda Lin adalah monster. Dia satu-satunya di seluruh benua Tianwu. Tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Makanya dari awal kamu salah mencari sasaran. Cari orang lain. Meng Tian, yang menduduki peringkat ketiga di papan peringkat penguasa misterius sebelumnya dan sekarang menjadi pusat kekuatan utama di Aula Hukuman, juga mengeluh. Di sampingnya, seorang pria tampan juga berkata, Benar, awalnya saya mengira bos akan mampu menekannya, tapi sekarang tampaknya sepuluh bos saja tidak cukup. Pemuda ini menduduki peringkat kedua di papan peringkat penguasa misterius sebelumnya. Bos yang mereka maksud secara alami menduduki peringkat pertama di papan peringkat penguasa misterius sebelumnya. Pada saat itu, dia juga merupakan pejuang terkuat dari generasi muda di Punishment Hall. Namun, dibandingkan dengan Lin Xuan, dia memang jauh lebih lemah. Bagaimanapun, bahkan seseorang sekuat Sir Ling Feng telah dikalahkan oleh Lin Xuan. Di seluruh benua, mungkin tidak banyak generasi muda yang bisa bersaing dengan Lin Xuan. Jika tidak ada yang salah, Saudara muda Lin pasti akan menjadi raja. Orang-orang ini memandang Lin Xuan dengan iri. Setelah berpesta semalaman, semua orang bersenang-senang. Pada hari kedua, Lin Xuan beristirahat dengan baik. Pada hari ketiga, dia kembali melanjutkan kultifasi normalnya. Tetua ke-9 dan tetua ke-10 juga tidak pergi. Keduanya sedang menghitung rampasan perang. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka telah memperoleh ratusan cincin penyimpanan. Ini semua adalah cincin penyimpanan pembangkit tenaga listrik. Bahkan ada cincin penyimpanan seniman bela diri tingkat ke-9 puncak. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menghitung dan mengatur harta karun ini. Barang bagus. Barang yang sangat bagus. Panen yang luar biasa. Hanya ada 10 seniman bela diri tingkat ke-9 puncak. Alangkah baiknya jika ada 10 lagi. Tetua ke-10 sangat bersemangat karena cincin penyimpanan seniman bela diri tingkat ke-9 puncak sangat kaya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta karun kecil. Setelah menghabiskan hampir satu hari penuh, mereka berdua akhirnya selesai menghitung semua barang di cincin penyimpanan. Hasilnya membuat mereka menghirup udara dingin. 1315 Setelah menghabiskan satu hari penuh, mereka berdua akhirnya selesai memeriksa semua barang di ring penyimpanan. Hasilnya membuat mereka menghirup udara dingin. Terlalu banyak, terlalu banyak. Jumlahnya sebanding dengan sekte peringkat 6. Tidak hanya itu, cincin penyimpanan dari yang mulia peringkat 9 bahkan lebih berharga. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan bahkan ada lusinan senjata peringkat setengah bumi. Selain itu, ada berbagai macam senjata, baju besi, ramuan spiritual, pil spiritual, dan manual rahasia. Dengan kata lain, rampasan perang kali ini adalah yang terbanyak yang pernah dilihat oleh tetua ke-9 dan tetua ke-9 dalam hidup mereka. Ini tidak termasuk galaktik armor yang diperoleh Lin Suan dan cincin penyimpanan Pangeran Ling Feng. Kalau dipikir-pikir, cincin penyimpanan Tuan Muda Ling Feng seharusnya lebih kaya. Memang benar, Lin Suan juga sedang memeriksa cincin penyimpanan Pangeran Ling Feng. Meskipun dia terbiasa melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa menahan rasa kagum ketika melihat cincin penyimpanan itu. Selain galaktik armor, item yang paling berharga adalah pil emas yang tidak bisa dihancurkan. Lin Suan telah melihat kekuatan pil emas yang tidak bisa dihancurkan sebelumnya. Itu bisa menyembuhkan orang yang terluka parah secara instan. Dapat dikatakan bahwa Lin Suan telah mengamatinya sejak lama. Sekarang, dia akhirnya mendapatkannya. 7 pil, total 7 pil. Cincin penyimpanan Pangeran Ling Feng berisi 7 pil emas abadi. Ini jelas merupakan jumlah uang yang mengejutkan. Pil emas yang tidak bisa dihancurkan sangat langka. Bahkan keluarga Duan tidak punya banyak. Sudah sangat mengesankan bagi orang penting untuk memiliki 1 atau 2, tetapi Pangeran Ling Feng memiliki 7. Termasuk yang dia makan sebelumnya, totalnya ada 8. Dalam keadaan normal, jika bangsawan muda Ling Feng bertarung dengan seseorang, dia akan memiliki 8 peluang untuk bertahan hidup. Ini benar-benar menantang surga dan tidak terkalahkan. Kecuali seseorang seperti Lin Suan, yang membunuhnya dengan satu serangan dan tidak memberinya kesempatan untuk memakan pil emas yang tidak bisa dihancurkan. Sebenarnya, Lin Suan juga merasakan sedikit ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, dia sangat tegas saat itu dan menggunakan serangan terkuatnya untuk membunuh lawannya. Kalau tidak, jika dia benar-benar bertarung dengan pihak lain, situasi pertarungannya akan berbeda. Melihat 7 pil emas yang tidak bisa dihancurkan di tangannya, Lin Suan sangat bersemangat. Ini setara dengan memiliki 7 nyawa. Iya, satu untuk Murong, satu untuk Qi Wer, dan satu lagi untuk Zhao Sui. Lin Suan berpikir sejenak dan memutuskan untuk memberikan 3 kepada mereka bertiga. Karena dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan ketiga wanita ini, dia tidak ingin terjadi apa-apa pada mereka. Murong King Cheng dan Shen Jing Kiu mudah ditangani. Dia bisa memberikannya kepada mereka ketika waktunya tiba. Namun, Zhao Sui berada dalam posisi yang sulit karena dia tidak tahu di mana dia berada. Lupakan saja, aku serahkan padanya dulu. Lin Suan dengan hati-hati menyingkirkan pil emas yang tidak bisa dihancurkan. Ini adalah barang penyelamat hidup yang bagus. Dia tidak akan memakannya kecuali dia berada dalam situasi hidup atau mati. Selain inti emas yang tidak dapat dihancurkan, ada banyak hal bagus lainnya di dalam ring penyimpanan. Misalnya, kipas berharga itu berisi artefak harta karun tingkat bumi yang terfragmentasi, dan kekuatannya tidak terbatas. Selain itu, ada juga pedang berharga yang juga berisi artefak harta karun tingkat bumi yang terfragmentasi. Senjata lainnya juga bermutu tinggi. Lin Suan juga menemukan dua seni bela diri tingkat bumi, teknik tinju dan teknik telapak tangan. Namun, dia tidak berencana mempelajarinya sekarang. Sebaliknya, dia menyimpannya. Adapun pil spiritual lainnya, herbal spiritual, dan batu spiritual yang tak terhitung jumlahnya, Lin Suan hanya meliriknya dan tidak terlalu memperhatikannya. Karena dia dapat memperoleh barang-barang ini sebanyak yang dia inginkan, dia tidak terlalu mempedulikannya. Apa yang benar-benar dia pedulikan adalah artefak harta karun tingkat bumi yang terfragmentasi dan pil spiritual yang berharga. Inilah harta karun yang sesungguhnya. Apapun yang terjadi, ini jelas merupakan panen yang bagus. Itu bahkan melebihi semua barang miliknya. Ini hanyalah kekayaan pribadi Pangeran Ling Feng. Wu Zun dan seluruh keluarga Duan pasti memiliki lebih banyak kekayaan dan harta karun. Saya benar-benar ingin merobohkan sarang keluarga Duan. Lin Suan sangat iri. Namun, dia juga tahu bahwa masalah ini tidak bisa diburu-buru. Dia baru saja membunuh Pangeran Ling Feng. Keluarga Duan mungkin sudah gila dan tidak sabar menunggu dia mengantarkan dirinya ke depan pintu rumah mereka. Oleh karena itu, masalah ini terpaksa ditunda. Segera, penatua ke-9 dan dua lainnya menyerahkan daftar itu kepada Lin Suan. Lin Suan melihatnya dan menganggup puas. Dia tidak menyimpan sebagian besar barang-barang ini dan membiarkan tetua ke-9 dan dua lainnya membawanya kembali untuk digunakan oleh orang-orang Istana Dewa Perang sebagai sumber daya budidaya. Dia juga meninggalkan sebagian kecil untuk diolah oleh orang-orang di pavilion Pedang Naga. Orang-orang ini adalah fondasinya dan fondasi masa depannya. Oleh karena itu, Lin Suan tidak pernah pelit dengan bangsanya sendiri. Wang Li, Yu Fei, Dong Fang Xiong dan murid pavilion Pedang Naga lainnya juga sangat bersemangat setelah menerima sumber daya budidaya ini. Mereka bahkan lebih setia kepada Lin Suan. Tuan muda, mengapa Anda tidak kembali bersama kami? Kata tetua ke-9 dan dua orang lainnya. Tentu, saya belum pernah ke Istana Dewa Perang sebelumnya. Lin Suan menganggup. Dia sedikit tergoda. Kini, situasinya berbalik. Keluarga Duan menderita kerugian besar dan telah meninggalkan Istana Dewa Perang. Barisan orang Lin Zan telah mendapatkan kembali kendali atas Istana Dewa Perang. Oleh karena itu, sangat aman bagi Lin Suan untuk pergi ke Istana Dewa Perang sekarang. Namun, dia tidak lengah dan tidak segera berangkat. Sebaliknya, dia membiarkan Naga Merah membentuk formasi pembunuhan raja lagi. Bagaimanapun, dia baru saja memperoleh sumber daya dalam jumlah besar dan pasti bisa menciptakan formasi pembunuhan raja. Selain itu, Lin Suan memiliki permintaan baru untuk formasi pembunuhan raja ini, yaitu agar dapat dibawa kemana-mana. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa melakukannya. Namun, Naga Merah pastinya tidak mempunyai masalah. Itu adalah ahli formasi dan memiliki begitu banyak materi. Secara alami, itu bisa menciptakan formasi pembunuhan portabel. Namun, itu akan memakan waktu lebih lama. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu selama itu diperlukan. Silakan, Lin Suan tidak terburu-buru. Kali ini, butuh waktu lebih lama untuk membuat formasi pembunuhan raja. Butuh waktu lebih dari sebulan. Namun hasil akhirnya masih sangat bagus. Formasi pembunuhan raja yang portabel. Kekuatannya tidak lebih lemah dari yang sebelumnya. Apalagi bisa dibawa-bawa dan dilepaskan kapan saja. Dapat dikatakan bahwa itu adalah senjata pamungkas Lin Suan. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan selamanya. Itu adalah barang habis pakai, artinya hanya bisa digunakan sekali. Setelah dirilis, itu akan habis. Lin Suan tidak terlalu terkejut. Jika formasi pembunuhan raja ini dapat digunakan tanpa hambatan, maka dia mungkin benar-benar tidak terkalahkan melawan siapapun yang berada di bawah level raja. Namun, hal seperti itu tidak ada di dunia. Lin Suan tidak terlalu kecewa karena itu hanya bisa digunakan sekali. Ini awalnya adalah kartu trufnya. Kecuali jika itu adalah situasi hidup atau mati, dia tidak akan mengeluarkannya. Dia juga memiliki metode penyelamatan nyawa lainnya, seperti 10.000 binatang ding. Namun, untuk membuat serangan 10.000 binatang ding diperlukan sebuah fragment harta karun tingkat bumi. Harga ini terlalu tinggi. Lin Suan tidak punya banyak yang tersisa, jadi dia tidak menggunakan 10.000 binatang ding jika dia bisa. Karena dia memiliki formasi pembunuhan raja, keamanan Lin Suan terjamin. Kemudian, rombongan orang tersebut berangkat dan terbang menuju Istana Dewa Perang. Istana Dewa Perang adalah kekuatan tingkat raja di benua Tianwu. Ia mendominasi suatu wilayah dan bisa dikatakan sebagai kekuatan yang paling kuat. Namun, Lin Suan sangat bingung ketika mendengar Tetua Kesembilan dan yang lainnya membicarakannya. Menurut mereka, Lin Zan menjadi penguasa Istana-Istana Dewa Perang 15 tahun lalu. Tapi bagaimana mungkin? 1316. Sepanjang jalan, Lin Suan sangat bingung saat dia mendengarkan diskusi Penatua Kesembilan dan yang lainnya. Menurut mereka, Lin Zan menjadi penguasa Istana-Istana Ares 15 tahun lalu. Tapi bagaimana mungkin? Lin Suan ingat dengan jelas bahwa 15 tahun yang lalu, dia baru berusia 6 tahun. Pada saat itu, Lin Zan tinggal bersamanya setiap hari di Swatpool Mansion. Terlebih lagi, wilayah Tianan sangat jauh dari sini. Tidak mungkin bagi Lin Zan untuk melakukan perjalanan ke kedua tempat tersebut secara bersamaan. Lin Zan meninggalkan Swatpool Mansion pada saat yang sama dengannya. Seharusnya kurang dari 5 tahun. Saat itu, dia mengira ayahnya sudah meninggal. Dia baru mengetahui kemudian bahwa ayahnya datang ke benua Tianwu. Namun, ada perbedaan lebih dari 10 tahun di antara keduanya. Waktunya tidak cocok sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan sangat bingung. Namun, tidak pantas baginya untuk menanyakan hal ini kepada Tetua Kesembilan dan Tetua Kesembilan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya dan bersiap untuk bertanya kepada ayahnya ketika dia bertemu dengannya. Istana Ares berada di pusat benua Tianwu. Itu menempati tanah paling subur dan urat nadi terbaik. Istana itu bahkan lebih megah. Itu memiliki batu bata emas dan ubin hijau. Auranya luar biasa. Sekilas, ada banyak sekali istana dan pavilion. Itu seperti surga di bumi. Melihat istana seperti surga di kejauhan, Lin Suan menghela nafas dalam hatinya. Menurut Tetua Kesembilan, ketika Lin Suan bertanggung jawab atas Istana Ares, negara-negara sekitarnya semuanya merupakan anak perusahaan dari Istana Ares. Belum lagi sekte peringkat enam dan klan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa Istana Ares adalah penguasa sejati benua ini. Itu adalah eksistensi yang bisa membuat banyak seniman bela diri kuat tunduk padanya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dengan Lin Suan dalam pengasingan dan keluarga duan merebut kekuasaan, Istana Ares dengan cepat habis. Negara dan sekte di bawahnya juga dengan cepat terpecah. Hingga saat ini, meskipun masih merupakan organisasi besar, namun tidak lagi sama seperti pada masa puncaknya. Namun, Tetua Kesembilan dan yang lainnya percaya bahwa selama Lin Suan keluar dari pengasingan, Istana Ares akan kembali megah. Kedatangan Lin Suan diterima oleh sekelompok tetua yang kuat. Orang-orang ini memandang Lin Suan dengan senyuman di wajah mereka. Mata mereka bersinar terang. Mereka tidak sabar untuk menciumnya. Mereka tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini adalah tuan muda mereka. Ini adalah pemuda yang telah membunuh Pangeran Ling Feng dan banyak ahli tak tertandingi lainnya. Dia adalah harapan masa depan Istana Perang. Itu sebabnya para tetua sangat bersemangat melihat Lin Suan. Lin Suan juga sangat senang, karena dia tahu bahwa orang-orang ini dengan tegas mendukung ayahnya, yang membuatnya sangat tersentuh. Lin Suan tidak tinggal diam setelah berinteraksi dengan para tetua dari generasi yang lebih tua. Ia segera berangkat menuju tempat ayahnya mengasingkan diri. Tempat di mana Lin Zan mengasingkan diri adalah sebuah lembah bernama Lembah Wan Ling. Lembah ini sangat aneh dan sangat terkenal karena terdapat pembuluh darah spiritual yang sangat besar di bawah tanah. Bisa dikatakan itu adalah ciptaan langit dan bumi. Spirit Ki di sini sangat melimpah sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Begitu Lin Suan masuk, dia sangat tersentuh sehingga darah di tubuhnya mulai mendidih. Dia dengan cepat menyerap energi spiritual di sekitarnya. Ini terlalu mengejutkan karena tempat ini benar-benar tanah suci untuk bercocok tanam. Seperti yang diharapkan dari keluarga raja, itu sebenarnya memiliki tempat yang menantang surga. Bahkan naga merah pun merasa iri. Tuan muda, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Ada barisan tertinggi di depan. Bahkan para raja pun tidak bisa menghancurkannya. Kata tetua ke-9 dengan cepat. Ini juga alasan mengapa istana perang tidak khawatir. Itu karena tidak ada yang bisa memasuki tempat Lin San mengasingkan diri. Naga merah memegang dagunya dan berenang dengan cepat untuk memeriksa bagian depan. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Itu benar. Memang ada barisan besar di depan. Itu adalah barisan kuno. Aku perlu waktu beberapa tahun untuk memecahkannya. Sangat kuat. Lin Suan terkejut. Namun, dia sangat gembira setelah itu. Ini berarti ayahnya benar-benar aman. Tetua ke-9, saya ingin berkultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu. Lin Suan memandang lembah di depan dan berkata perlahan. Tuan muda, silakan berkultivasi di sini selama yang Anda inginkan. Saya jamin tidak ada yang akan mengganggu Anda. Tetua ke-9 pergi untuk menyelesaikan beberapa masalah. Adapun Lin Suan, dia menemukan tempat untuk duduk. Meskipun dia tidak bisa melihat ayahnya sekarang, alangkah baiknya bisa tinggal di tempat ayahnya mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Naga merah juga menyetujui saran ini karena energi spiritual di sini terlalu padat. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk pulih. Luar biasa, luar biasa. Naga merah berputar-putar beberapa kali dan kemudian memuji. Nak, aku harus mengatakan bahwa ayahmu benar-benar luar biasa. Bawah tanah ini seharusnya bukan pembuluh darah spiritual. Seharusnya pembuluh darah naga. Efek dari berkultivasi di sini untuk waktu yang lama sangat menantang surga. Namun, jalan di depannya ditutup oleh susunan kuno. Kalau tidak, dia juga ingin bermain-main di lembah. Naga merah menghela nafas. Lin Suan berkata dengan hati-hati, Ruzi Long, jangan main-main. Orang ini tidak punya keraguan. Dia benar-benar takut dia akan menghancurkan susunan di depannya. Hei hei, jangan khawatir. Aku tidak akan main-main. Dengan jaminan Ruzi Long, Lin Suan merasa lega. Dia menutup matanya, membentuk segel dengan tangannya, dan dengan cepat berkultivasi. Secara bertahap, dia memasuki kondisi halus. Seni rahasia umur panjang di tubuhnya dengan cepat beredar dan menyerap energi spiritual yang kaya di sekitarnya. Tempat ini sangat bagus. Berkultivasi di sini selama sehari setara dengan berkultivasi selama beberapa tahun di dunia luar. Oleh karena itu, Lin Suan berencana untuk berkultivasi di sini dengan baik. Namun, tak butuh waktu lama, situasi tak terduga terjadi di tubuhnya. Mengaum. Jiwa pedang naga besar melonjak dan mengeluarkan raungan naga yang dalam, seolah-olah dia menemukan sesuatu. Apakah ada bahaya? Lin Suan mengerutkan kening dan dengan cepat menyelidiki kekuatan jiwanya. Dia menjadi sangat berhati-hati. Namun, dia tidak menemukan bahaya apapun. Tidak ada ahli tersembunyi di sekitarnya. Hal ini membuatnya sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa jiwa pedang naga besar di tubuhnya bertingkah aneh. Namun, dia segera mengetahuinya karena dia dapat dengan jelas merasakan ada raungan naga yang dalam datang dari lembah segudang roh di depannya. Ini. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia berbalik untuk melihat naga merah dan menemukan bahwa naga itu masih tergeletak di sana sedang berkultivasi. Sepertinya dia tidak mendengar naga mengaum di depannya. Apa yang sedang terjadi? Apa hanya aku yang bisa mendengarnya? Bagaimana ini mungkin? Lin Suan sangat terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, di saat berikutnya, tubuhnya gemetar dan dia kesurupan. Sepertinya dia terbungkus oleh kekuatan misterius dan ditarik ke dalam kegelapan. Dalam sekejap, perasaan aneh ini lenyap. Dia menemukan bahwa dia telah meninggalkan pinggiran lembah roh segudang. Tempat dia berada sangat familiar. Di depannya ada kuali hitam kecil dengan ukiran burung dan binatang di atasnya. Luar biasa meriahnya. Di sebelahnya ada bambu ungu yang menyambar petir. Banyak tumbuhan spiritual ditanam di sekitar bambu. Ini adalah Lin Suan terkejut. 1317 Dalam sekejap, perasaan aneh itu hilang. Dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan pinggiran lembah seriburoh. Dia juga sangat akrab dengan tempatnya berada. Di depannya ada kuali hitam kecil dengan ukiran burung dan binatang di atasnya. Ia sangat lincah. Itu adalah 10.000 binatang ding. Di sampingnya ada bambu ungu yang berkelap-kelip karena kilat. Itu adalah bambu ilahi guntur ungu. Ada banyak tumbuhan spiritual yang ditanam di sekitar bambu. Inilah dunia di dalam tubuhku. Lin Suan terkejut. Dia menyadari bahwa dia telah datang ke dunia kunci liontin berbentuk pedang di tubuhnya. Namun, ada perbedaan. Ini berbeda dari situasi yang dia masuki sebelumnya. Sebelumnya, kekuatan jiwanya yang masuk, tapi kali ini, tubuhnya yang masuk. Situasi ini hanya terjadi ketika Lord Alkohol ada. Setelah Lord Alkohol pergi, tubuhnya tidak bisa memasuki dunia sama sekali. Tapi sekarang, dia benar-benar masuk lagi. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar tidak terduga. Mungkinkah Tuan Alkohol telah kembali? Lin Suan terkejut karena dia ingat dengan jelas bahwa Lord Alkohol telah memasuki kedalaman dunia ini. Tidak, itu tidak benar. Itu bukan Tuan Alkohol. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Auman naga dilembah seribu rohlah yang menyebabkan gerakan ini. Mungkinkah itu ayah? Lin Suan terkejut. Dia menduga ini mungkin perbuatan ayahnya. Benar saja, di saat berikutnya, sesosok tubuh dengan cepat muncul di dekat pohon layu di depannya. Itu adalah seorang pria dengan sosok yang kuat. Wajahnya tajam, dan dia tampak sangat bertekad. Dia seperti dewa perang. Meskipun dia tidak memancarkan aura apapun, dia merasa seperti lautan luas, langit berbintang yang luas, dan tanpa dasar. Aura ini telah melampaui alam supremasi. Ayah. Lin Suan melihat sosok di depannya dan sangat bersemangat. Dia dengan cepat berteriak. Itu memang ayahnya. Ayahnya telah menariknya ke ruang misterius ini. Lin Suan mengabaikan semuanya dan berlari ke depan dengan gila. Namun, ketika dia sampai di pohon yang layu itu, dia tidak bisa melangkah maju lagi. Sosok ayahnya berada di balik pohon yang layu. Jaraknya hanya beberapa meter, tapi Lin Suan tidak bisa melewatinya. Suan, R, kamu sudah dewasa, kata Lin Zan dengan suara tenang. Ayah, benarkah itu kamu? Apakah saya sedang bermimpi? Lin Suan sangat gembira. Dia berhenti bergerak maju dan berdiri di samping pohon untuk mengajukan pertanyaan. Ini aku. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke lembah segudang roh secepat ini. Tampaknya situasi di luar jauh lebih baik dari yang kukira. Wajah Lin Zan dipenuhi dengan cinta. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Dan ada apa dengan istana perang? Ada apa dengan ruang ini? Mengapa mereka mengatakan bahwa kamu datang ke sini 15 tahun yang lalu? Tapi kamu baru pergi selama 5 tahun. Ngomong-ngomong, di mana ibuku? Ibu juga telah meninggalkan Swatpul Manor. Di mana dia sekarang? Lin Suan menanyakan serangkaian pertanyaan karena dia terlalu bingung. Segala sesuatu yang terjadi padanya sangatlah aneh. Namun, menghadapi begitu banyak pertanyaan, Lin Zan hanya menjawab satu. Ibumu bersamaku sekarang. Dia berada di lembah segudang roh, tapi dia tidak bisa memasuki dunia luar angkasa ini, jadi kamu tidak bisa bertemu untuk saat ini. Ketika dia mendengar ini, Lin Suan menghela nafas lega. Namun, dia masih punya banyak pertanyaan. Suaner, aku tidak bisa menjelaskan semuanya dalam waktu sesingkat ini. Terlebih lagi, aku tidak bisa tinggal di duniamu terlalu lama. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Kamu adalah anakku. Kamu tidak perlu meragukan hal ini. Mengenai perbedaan waktunya, aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Suara Lin Zan tenang. Kenapa aku tidak bisa memberitahumu sekarang? Lin Suan terdengar cemas karena dia benar-benar ingin mengetahui alasannya. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang karena waktunya sempit. Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Sesuatu. Apa masalahnya? Lin Suan bertanya. Kembali ke wilayah Tianan dan selamatkan keluarga Lin, kata Lin Zan dengan suara rendah. Kembali ke wilayah Tianan. Lin Suan terkejut. Ini adalah sesuatu yang sudah diarencanakan sejak lama, tapi kenapa suara ayahnya terdengar sedikit cemas. Apakah terjadi sesuatu di wilayah Tianan? Lin Suan bertanya lagi. Sesuatu telah terjadi. Saya masih mengasingkan diri dan tidak bisa keluar. Namun, saya punya gambaran kasarnya. Sepertinya ada sesuatu yang muncul di wilayah Tianan, menyebabkan kekuatan kultifasi secara keseluruhan meningkat pesat. Namun, wilayah Tianan sekarang berada di bawah kendali Sekte Naga Hitam. Oleh karena itu, sebagian besar keuntungan kali ini menjadi milik Sekte Naga Hitam. Jika hal ini terus berlanjut, para seniman bela diri dan warga di wilayah Tianan akan semakin menderita. Mereka tidak akan bisa mencari nafkah. Lagi pula, keluarga Lin masih ada. Oleh karena itu, sebaiknya kamu segera kembali dan menghancurkan Sekte Naga Hitam, kata Lin San dengan suara rendah. Oke, aku akan kembali sekarang. Lin Suan juga tahu bahwa situasinya serius. Orang tuanya sangat aman, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka sama sekali. Sebaliknya, dia sangat mengkhawatirkan wilayah Tianan. Meskipun keluarga Lin disegel oleh S dan Sekte Naga Hitam tidak dapat memecahkannya, beberapa tahun telah berlalu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi sekarang? Saat ini, Lin San berkata lagi, jangan gegabuh. Meskipun kamu cukup kuat, saya tetap harus mengingatkanmu. Wilayah Tianan telah mengalami perubahan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Budidaya bela diri tidak kalah dengan wilayah Tianan lagi. Lin San mengingatkannya, terutama pemimpin sekte dari Sekte Naga Hitam. Dia telah melangkah ke Alam Raja. Dia bahkan memiliki Alam Raja setengah langkah dan banyak bawahan Alam Raja peringkat ke-9. Melangkah ke Alam Raja, Lin Suan terkejut saat mendengar ini. Berita ini benar-benar mengejutkannya. Bagaimanapun, sangat sulit untuk menerobos ke Alam Raja. Jika tidak, akan ada banyak pembudidaya Alam Raja di benua Tianwu, dan sekarang jumlahnya tidak hanya sedikit. Bagaimanapun juga, leluhur keluarga Duan masih belum mampu menerobos ke Alam Raja bahkan setelah mempertaruhkan nyawanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemimpin sekte Naga Hitam benar-benar berhasil menerobos ke Alam Raja di wilayah Tianan. Tidak hanya itu, tapi dari apa yang dia dengar, bawahan pemimpin sekte tampaknya tidak lebih lemah dari keluarga Raja. Ayah, apakah kamu memintaku untuk menantang Istana Raja sendirian? Sudut mulut Lin Suan bergerak-gerak. Lin Zan tersenyum dan berkata, Nak, jangan mengeluh padaku. Kekuatanmu saat ini mungkin bahkan tidak sebanding dengan Alam Raja setengah langkah. Jika saya tidak memberi Anda tekanan sekarang, bagaimana Anda bisa meningkat begitu cepat? Percayalah pada dirimu sendiri. Jiwa pedang naga besar di tubuhmu pasti di luar imajinasimu. Selama ada cukup tekanan dari dunia luar, kamu akan mampu mempertahankan kondisi kultivasi berkecepatan tinggi. Lagi pula, meskipun sekte naga hitam secara keseluruhan telah membuat terobosan besar, itu bukanlah hasil dari budidaya alami. Sebaliknya, itu karena mereka telah mengonsumsi sesuatu dari luar. Meskipun mereka memiliki kekuatan, fondasi budidaya bela diri mereka tidak stabil. Dibandingkan dengan keluarga Raja yang sebenarnya, mereka jauh lebih rendah. Hal apa yang bisa membuat budidaya mereka meningkat pesat hanya dalam beberapa tahun? Lin Suan sangat penasaran. 1318 Apa yang membuat budidaya mereka meningkat begitu banyak hanya dalam beberapa tahun yang singkat? Lin Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Kamu harus mencari tahu sendiri. Pergilah. Kembalilah ke wilayah Tianan sesegera mungkin. Aku mungkin sudah keluar dari pengasingan saat kamu kembali. Sosok Lin Zan berangsur-angsur memudar. Oh iya, ayah, aku punya beberapa pil emas yang tidak bisa dihancurkan di sini. Aku akan memberimu dan ibu dua. Lin Suan hendak mengeluarkan cincin penyimpanannya. Aku tidak membutuhkan barang-barang itu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Lin Zan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, sosoknya menghilang sepenuhnya. Apakah mereka sudah pergi? Lin Suan sedikit kecewa. Lagi pula, dia sudah hampir 4-5 tahun tidak bertemu orang tuanya. Lupakan saja, ayah sudah menjadi raja dan mempunyai umur 2000 tahun. Ibu juga ada di sini. Aku tidak perlu khawatir. Sebaiknya aku segera kembali ke wilayah Tianan. Lin Suan pindah dan meninggalkan dunia misterius di tubuhnya. Saat berikutnya, dia membuka matanya dan berdiri dari rumput. Ruzilong, berhentilah berkultivasi. Ada hal baru yang harus kita lakukan. Sial, nak, berhentilah main-main. Benhuang sedang berkultivasi. Naga merah sangat tidak senang karena budidayanya terganggu. Spirit Ki di sini terlalu padat. Huh, ayo terus berkultivasi saat kita kembali. Benar-benar ada sesuatu yang mendesak kali ini. Lin Suan menghela nafas dan menariknya. Apa yang mendesak? Apakah kamu akan menyerang keluarga Duan? Naga merah merasa bingung. Tidak, saya akan kembali ke wilayah Tianan, kata Lin Suan. Wilayah Tianan? Ya, kampung halamanku. Mendengar ini, naga merah menjadi tertarik. Kampung halamanmu, kedengarannya bagus. Apakah ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan di sana? Ayo pergi. Aku akan memberitahumu di jalan. Aku harus mendekorasi Senmu Chol Lege terlebih dahulu. Kemudian, keduanya terbang ke langit dan kembali ke Istana Dewa Perang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sembilan tetua. Meskipun dia tahu bahwa Sekte Naga Hitam di wilayah Tianan sangat kuat, dia tidak memobilisasi orang-orang dari Istana Dewa Perang. Meskipun kelanduan mengalami kemunduran, mereka masih sangat kuat. Oleh karena itu, dia meninggalkan semua ahli teknik Dewa Perang di sini. Namun, dia memanggil Luo Bingshan melalui jejak budak binatang buas dan menyuruhnya membawa beberapa pembunuh bintang lima yang dapat diandalkan. Dengan orang-orang ini di sisinya, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang tangguh. Setelah itu, Lin Suan dan Naga Merah meninggalkan Istana Ares dan terbang menuju Universitas Senmu. Dalam perjalanan, Naga Merah bertanya dengan rasa ingin tahu, Nak, kamu belum memberitahuku tempat menyenangkan apa yang ada di kampung halamanmu. Lin Suan tidak berdaya. Dia berpikir sejenak dan berkata, Apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Mengapa kamu mengungkit hal ini? Naga Merah tampak tidak senang. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa kehilangan esensi nagaku? Bagaimana aku bisa jatuh ke kondisi seperti itu? Uh! Lin Suan terdiam. Dia tidak menyangka akan mengungkit masa lalu menyedihkan Naga Merah, jadi dia segera mengganti topik. Bukankah saat itu ada Naga Hitam? Dia ada di kampung halamanku. Apa? Anda sedang berbicara tentang pria kulit hitam itu? Seorang Hong tertarik. Dia mendengus dingin. Menurut orang itu dia siapa? Dia sebenarnya berani menyebut dirinya Naga. Dia hanyalah Naga Hitam berdarah campuran. Apa yang bisa dibanggakan? Nak, apakah dia benar-benar ada di kampung halamanmu? Kalau begitu aku harus pergi. Kali ini, aku harus menghajarnya. Dia memang ada di kampung halamanku. Terlebih lagi, orang ini telah mendirikan sekte iblis dan membantai secara sembarangan di wilayah Tianan. Aku akan kembali kali ini untuk menghancurkannya. Ada hal seperti itu. Naga Merah sangat marah. Jangan khawatir. Ben Huang bisa mengirimnya terbang dengan tamparan saat itu. Kali ini tidak akan menjadi masalah. Lin Xuan menghela nafas. Tetapi menurut berita yang saya terima, orang itu sepertinya telah menerobos ke alam raja. Apa? Alam raja? Naga Merah itu melotot. Dia naga berdarah campuran, dan dia bisa menerobos. Mendengar ini, dia sangat tidak senang karena budidayanya menurun. Meskipun dia telah banyak pulih selama periode ini, dia masih tidak mampu melawan alam raja. Kamu berencana menyerang ahli King Rilem kali ini. Di saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Karena sepertinya Lin Xuan benar-benar akan menyerang ahli raja Rilem. Meskipun kamu memiliki jiwa pedang naga, kamu tidak dapat mengalahkan ahli alam raja. Bagaimanapun, ahli alam raja telah melampaui alam mulia dan memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Kami akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Mungkin dia akan menerobos lagi. Lagi pula, menurut apa yang aku tahu, orang itu seharusnya mengambil sesuatu untuk menerobos ke alam raja. Keduanya dengan cepat berbincang saat mereka terbang di udara seperti kilat. Setengah bulan kemudian, mereka akhirnya kembali ke alam darah. Tiga hari kemudian, mereka tiba di Senmu Chol Lege. Namun, sebelum mereka memasuki kampus, Lin Xuan mengerutkan kening di pegunungan dekat kampus. Pasalnya ia melihat dua sosok saling berhadapan di udara. Aura menakutkan menekan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah, menyebabkan mereka bersujud di tanah dan gemetar. Orang di sebelah kiri mengenakan jubah hitam dengan pola merah di atasnya. Dia mengenakan topeng emas di wajahnya yang berkilauan dengan cahaya menyelaukan di bawah sinar matahari. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan niat membunuh yang dingin, dan niat membunuh yang mengerikan itu mengubah ruang di sekitarnya. Orang di seberang sana adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun panjang berwarna ungu dan memiliki wajah yang cantik. Temperamennya bahkan lebih halus, dan dia seperti peri. Untean energi ungu yang tak terhitung jumlahnya melonjak di atas telapak tangannya yang seperti batu giok. Itu seperti awan keberuntungan berwarna ungu yang memancarkan Aura menakutkan dan mengejutkan. Kedua wanita cantik itu saling berhadapan di udara. Aura mengerikan mereka bertabrakan di udara, menyebabkan suara guntur yang berderak. Saat mereka berdua hendak bertarung, Lin Xuan dengan cepat terbang dan berteriak, berhenti. Mereka ada di pihak kita. Ternyata dua orang di depannya adalah Luo Bingxian dan Murong Qingcheng. Entah kenapa, keduanya bertemu dan saling berhadapan. Meskipun Lin Xuan tidak tahu alasannya, dia pasti tidak bisa membiarkan mereka bertarung, jadi dia dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan mereka. Murong Qingcheng sangat senang saat melihat Lin Xuan terbang. Namun, ketika dia mendengar bahwa dia ada di sisinya, dia segera mengangkat alisnya dan mendengus marah. Apa katamu? Siapa yang ada di sisinya? Naga merah tertawa liar di sampingnya. Hahaha, wah, gadis itu cemburu. Lin Xuan tersenyum pahit. Saat dia hendak menjelaskan sesuatu, Luo Bingxian membungkuk hormat di kejauhan. Salam, Tuan. Menguasai, Tuan apa? Sosok Murong Qingcheng melintas dan tiba di samping Lin Xuan. Pada saat yang sama, tangannya yang ramping seperti batu giok mencubit daging di pinggang Lin Xuan. Kapan kamu menerima pelayan cantik seperti itu? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Murong Qingcheng dipenuhi rasa cemburu saat dia mencubit Lin Xuan dengan keras. Lin Xuan mengertakkan gigi dan hampir menangis kesakitan. Namun, dia tahu bahwa Murong Qingcheng cemburu. Dia segera tertawa dan menariknya ke dalam pelukannya. Baiklah, aku akan memberitahumu tentang hal itu ketika aku punya waktu. Ketika Lin Xuan memeluknya, wajah Murong Qingcheng memerah. Dia memperingatkannya, tapi dia tidak melawan. Ia berkata, kau selalu mengkhawatirkan. Kau baru saja membunuh Pangeran Ling Feng, dan kau masih berani mondar-mandir di luar. Apakah kau tidak takut dengan balas dendam keluarga Duan? He he, bukankah aku kembali sekarang? Lin Xuan tersenyum sedikit dan melepaskan Murong Qingcheng. Lalu, dia berkata, ayo pergi ke Star Point Peak. 1319. Kemudian, rombongan terbang menuju Star Point Peak seperti bintang jatuh. Pada saat ini, Star Point Peak sangat sunyi. Tetua ke-9 dan yang lainnya telah kembali. Wang Li dan yang lainnya juga sedang berkultivasi di kampus, jadi tidak ada seorang pun di gunung itu. Namun, Lin Xuan tidak keberatan sama sekali. Dengan sekejap tubuhnya, dia membawa semua orang turun dan berjalan ke gua tempat tinggalnya. Kingcheng, kenapa kamu ada di sini? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Lin Xuan bertanya. Tidak bisakah aku menemuimu jika tidak ada sesuatu yang mendesak? Tidak, itu karena aku harus segera keluar. Aku khawatir aku tidak akan kembali untuk sementara waktu. Keluar, kemana kamu pergi? Murong Kingcheng bertanya. Wilayah Tianan, kampung halaman saya. Ada beberapa hal mendesak yang harus saya tangani, kata Lin Xuan. Apakah dia ikut juga? Murong Kingcheng melirik Luo Bingshan di sampingnya. Ya, dia ikut denganku. Lin Xuan tidak menyembunyikannya. Kalau begitu aku akan pergi juga. Murong Kingcheng berkata dengan cepat setelah dia mendengar bahwa Luo Bingshan juga akan pergi. Dia memelototi Lin Xuan dan berkata dengan cepat. Jangan main-main. Lin Xuan berjalan ke arah Murong Kingcheng dan menghiburnya. Aku benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan saat ini. Aku khawatir aku akan terlibat konflik dengan seorang raja. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi. Mengapa kamu tidak tinggal di sini dan menungguku kembali? Konflik dengan raja. Apakah ada raja di wilayah Tianan? Kali ini, Murong Kingcheng benar-benar tercengang. Sejauh yang dia tahu, seni bela diri wilayah Tianan belum berkembang. Tidak mungkin ada seorang raja. Sulit untuk menjelaskannya dalam waktu singkat. Singkatnya, seorang raja telah muncul di sana. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Semakin banyak alasan bagiku untuk pergi. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil risiko sendiri? Murong Kingcheng berkata, Lagi pula, aku bukan beban. Dari segi kekuatan, aku lebih kuat dari dia. Murong Kingcheng menatap Luo Bingcheng lagi. Memang benar, kekuatan Murong Kingcheng tidak lebih lemah dari Luo Bingcheng, dan sebagai putri kecil dari Istana Raja, dia memiliki banyak alat penyelamat nyawa di tangannya. Selain itu, Lin Xuan juga memiliki formasi pembunuhan raja. Jadi, selama dia tidak menghadapi pemimpin Sekte Naga Hitam, seharusnya tidak ada banyak masalah. Baiklah, pada akhirnya, Lin Xuan mengangguk setuju. Di pihak Luo Bingcheng, selain dirinya, ada juga tiga pembunuh bintang lima. Ketiga pembunuh bintang lima ini sangat setia, dan mereka pasti dapat diandalkan. Selain itu, tingkat kultivasi mereka sudah berada di surga ke-9, dan mereka bahkan dapat membunuh para penggarap tahap puncak surga ke-9. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Sebagai kepala yang dihormati, Luo Bingcheng memiliki kekuatan untuk membunuh raja setengah langkah. Oleh karena itu, meskipun Lin Xuan tidak membawa banyak orang bersamanya, masing-masing dari mereka adalah ahli yang tiada taranya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menuju ke wilayah surga selatan. Dia tidak mungkin terbang ke sana dengan berjalan kaki. Itu akan sangat melelahkan dan memakan banyak waktu. Tatapan Lin Xuan berbalik, dan akhirnya tertuju pada Naga Merah. Dia terkekeh. Ruzilong, kenapa kamu tidak membawa kami ke sana? Jangan pernah memikirkannya. Bocah, aku tidak akan menjadi tungganganmu. Naga Merah menggelengkan kepalanya dan memamerkan taringnya. Lupakan saja, aku akan pergi ke akademi dan bertanya. Lin Xuan mengangkat bahu dan bersiap pergi ke Senmu Cholege untuk bertanya. Dia ingat istana jiwa sejati sepertinya menjual perahu roh. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia terbang menuju istana jiwa sejati. Segera, Lin Xuan tiba di atas istana roh sejati dan dengan cepat turun. Ketika murid-murid Universitas Senmu di sekitarnya melihat Lin Xuan, mereka segera berteriak. Lin Xuan? Ini Lin Xuan. Itu benar-benar dia. Kudengar dia membunuh pangeran Ling Feng. Dia pasti idol aku. Dia sangat tampan. Para murid di sekitarnya berteriak, dan Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka menjadi begitu terkenal di antara murid-murid ini. Bahkan penatua penegakan hukum di istana roh sejati dengan cepat keluar dan menyambut Lin Xuan di dalam. Hal ini menyebabkan keributan yang lebih besar di antara para murid di sekitarnya. Kita harus tahu bahwa para muridlah yang memasuki istana roh sejati dengan penuh hormat. Mereka belum pernah melihat seorang penatua keluar untuk menyambut mereka. Lin Xuan jelas merupakan orang pertama yang menyambut Senmu Chol Lege sejak pembukaannya. Tetua, saya ingin membeli perahu roh, yang kualitasnya paling tinggi. Lin Xuan tidak bertele-tele, dan langsung menyatakan tujuannya. Perahu roh terbaik di sini adalah artefak tingkat setengah bumi, tetapi berisi sisa-sisa artefak tingkat bumi. Segera, Tetua Istana Jiwa Sejati menemukan informasi tentang perahu roh dan menyerahkannya kepada Lin Xuan. Lin Xuan meliriknya dan menemukan bahwa itu sangat bagus dalam semua aspek, terutama kecepatannya. Selain itu, itu berisi pecahan artefak tingkat bumi, yang bisa dikatakan sangat kuat dan memiliki kualitas tertinggi saat ini. Oke, aku akan mengambilnya. Lin Xuan menggunakan teknik peringkat bumi yang baru diperoleh untuk menukar perahu roh. Seluruh perahu roh berwarna hijau, dan tulisan indah menutupi seluruh badan perahu. Saat tidak digunakan, ukurannya hanya sebesar telapak tangan, namun begitu kekuatan spiritual disuntikan, perahu itu akan menjadi perahu roh besar yang panjangnya 500 meter. Lin Xuan naik perahu roh dengan puas dan kembali ke Stellar Point Peak. Selanjutnya, dia dan naga merah mulai memodifikasi perahu roh, terutama menambahkan beberapa formasi pertahanan yang kuat untuk memperkuat badan perahu. Prosesnya dilakukan sambil terbang. Karena mendesaknya masalah ini, Lin Xuan pergi bersama kelompoknya setelah menerima perahu roh. Selama penerbangan, dia dan naga merah mulai mengerjakan formasi pertahanan. Murong King Cheng, Luo Bing Shan, dan yang lainnya juga berkultivasi untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Perahu roh itu sangat aneh. Panjangnya bisa mencapai maksimal 500 meter, tapi sekarang tidak banyak orang, jadi panjangnya hanya bisa beberapa puluh meter. Kecepatannya secepat kilat, dan sangat cepat. Kecepatannya pasti berada di puncak tingkat ke sembilan, dan tidak seperti seniman bela diri, perahu roh dapat mempertahankan kecepatan tinggi sepanjang waktu. Ini menyelamatkan Lin Xuan dari banyak masalah. Meski begitu, jalan ke depannya masih sangat panjang, karena ini adalah dua benua yang berbeda. Karena semua orang sedang berkultivasi, mereka tidak merasa bosan sepanjang perjalanan. Lin Xuan bahkan lebih antusias, dan pada saat yang sama, dia mengembangkan banyak seni bela diri dan teknik untuk meningkatkan kekuatan kultifasinya secara maksimal. Ini karena dia tahu bahwa pertempuran sengit sedang menunggunya, karena sekte naga hitam lebih kuat daripada pangeran Ling Feng. Setengah tahun, perjalanan kembali ke wilayah Tianan memakan waktu setengah tahun penuh. Ini juga dengan syarat mereka memiliki perahu roh tingkat tertinggi. Jika mereka terbang sendiri, selain memakan energi, mungkin akan memakan waktu dua kali lebih lama. Dalam setengah tahun, budidaya setiap orang meningkat pesat. Di antara mereka, aura Murong Qing Cheng dan Luo Bing Shan menjadi lebih mendalam. Peningkatan Lin Xuan bahkan lebih besar. Pertama-tama, dia sekarang bisa memadatkan empat jari penghancur kekosongan, dan dia juga bisa menggunakan lima jari pertama dari sembilan perubahan cakrawala, dan dia juga bisa menggabungkannya dengan tubuhnya. Yang membuatnya semakin bahagia adalah dia sudah bisa menyelesaikan gambar visualisasi tumpahan langit yang kelima. Ini berarti kekuatan jiwanya telah meningkat pesat, dan akan sulit bagi siapapun di bawah alam raja untuk menjadi lawannya. Peningkatan kekuatan jiwanya, selain peningkatan dalam kultivasinya, memungkinkan pemulihan jiwa pedang naga besar semakin diperkuat, dan sekarang berada di tahap tengah tingkat ke sembilan. Sekarang kekuatan Lin Xuan telah meningkat secara komprehensif, jika dia melawan pangeran Ling Feng dalam kondisinya saat ini, dia bisa membunuhnya bahkan tanpa menggunakan jiwa pedang naga besar. 1320 Nak, itu seharusnya wilayah Tianan yang kamu bicarakan. Naga merah melihat ke depan dan berkata dengan suara yang dalam. Memang, ini bukan lautan tanpa batas, tapi daratan yang luas. Murong Qing Cheng juga melihat ke depan dan mengerutkan kening. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Fenaroh dan Kiroh di negeri ini jauh lebih rendah daripada yang ada di benua Tianwu. Ini juga mengapa para pejuang di wilayah Tianan tidak sekuat mereka yang ada di benua Tianwu. Lingkungan di sini tidak bagus. Namun, seorang raja telah muncul di sini. Ini terlalu sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa tidak ada raja baru di benua Tianwu selama seribu tahun. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menjadi seorang raja. Namun, seorang raja telah muncul di wilayah Tianan yang terpencil ini. Harus dikatakan bahwa ini terlalu tidak masuk akal. Darah Ki di bawah sangat kental. Tampaknya sudah banyak orang yang mati di negeri ini, kata Luo Bing Xian Dingin. Memang benar, Lin Suan dan yang lainnya baru saja memasuki wilayah Tianan ketika mereka merasakan Ki darah di bawah. Itu harus dibentuk oleh darah para pejuang yang mati. Karena mengandung kebencian, hal itu tidak hilang dalam waktu yang lama. Ayo kita kembali ke negeri Xia dulu. Ekspresi Lin Suan serius saat dia dengan cepat mengubah arah Prahuroh. Dia ingin kembali dan menyelamatkan keluarga Lin sebelum mempertimbangkan bagaimana menangani Sekte Naga Hitam. Kerajaan Tianwu pernah menjadi negara besar di wilayah Tianan. Obat mujarab di sini sangat berkembang. Ada banyak kekuatan seperti medisin King Valley, Elixir Garden, dan Alchemy Guild. Namun, pada saat ini, seluruh kerajaan Tian Shen tidak bernyawa. Bahkan udara pun dipenuhi aura keputus asaan yang kental. Ternyata persekutuan alkimia, kekuatan terbesar di kerajaan Tianwu, telah digulingkan. Kini, ada bendera hitam besar di atas bangunan aslinya. Ada seekor naga hitam yang mengayunkan taring dan cakarnya tertiup angin. Orang-orang yang tinggal di gedung ini bukanlah alkemis, melainkan seniman bela diri berjubah hitam. Masing-masing dari mereka memiliki aura berdarah kental di sekitar mereka. Tampaknya mereka telah membunuh banyak orang. Itulah mengapa mereka memiliki aura pembunuh yang begitu kental. Salah satu dari mereka, seorang pria botak, duduk dengan gagah di atas meja. Fisiknya kuat dan darahnya kuat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Para prajurit di sekitarnya memandang pria botak itu dengan rasa iri di mata mereka. Ini karena pria botak itu adalah yang mulia, dan yang mulia surga keempat. Meskipun orang seperti itu bukan siapa-siapa di benua Tianwu, di wilayah Tianan, dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Ketika Lin Xuan meninggalkan wilayah Tianan, faksi terkuat di seluruh wilayah Tianan, aliansi bela diri Meng, hanya memiliki 13 supremasi. Termasuk beberapa pembangkit tenaga listrik tersembunyi, hanya ada beberapa lusin yang mulia di seluruh wilayah Tianan. Yang lainnya semuanya adalah seniman bela diri dari tiga alam roh. Saat itu, orang terkuat di negara Tian Shan hanya berada di alam pendeteksi roh. Dibandingkan dengan yang mulia, mereka sangat berbeda. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melawan mereka sama sekali. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama hingga seluruh kerajaan gunung surga wiruntuh. Pada saat ini, lelaki botak itu berkata dengan ekspresi garang, kelompok lelaki tua terkutuk ini, apakah mereka gatel karena pemukulan baru-baru ini? Mengapa kecepatan pemurnian pil sangat lambat? Pergi, beri mereka pelajaran untukku. Beri tahu mereka tentang sekte naga hitam. Kita tidak bisa menyianyiakan satu detik pun. Bos, bukannya kami tidak mau menggunakan cara kami. Hanya saja orang-orang tua itu terlalu keras kepala. Terutama orang tua bernama Dike itu. Dia seperti keledai yang keras kepala. Dia tidak mau bekerja sama dengan kita sama sekali. Saya pikir kita sebaiknya membunuhnya saja. Kita bisa menggunakannya untuk mengintimidasi seluruh negeri Tian Shan. Orang tua Dike, maksudmu orang dari lembah kedokteran raja itu? Pria botak itu mencibir, aku ingat dia. Terakhir kali, dia bahkan tidak menatapku. Jika bukan karena dia pandai memurnikan pil, aku akan membunuhnya dengan pedangku. Tapi sekarang, sepertinya kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Bagaimana kalau begini, kita akan mengeksekusinya di depan semua orang besok. Ini akan mengintimidasi seluruh negara Tian Shan. Aku tidak percaya para alkemis itu berani melawan sekte naga hitam kita. Iya. Di aula utama, para prajurit di bawahnya bergerak cepat. Ada yang mulia di antara mereka, tetapi kebanyakan dari mereka hanya berada di alam pendeteksi roh. Namun, dengan adanya yang mulia, berurusan dengan para alkemis dari negeri Tian Shan adalah hal yang mudah. Di sisi lain negeri Tian Shan, banyak alkemis yang terjebak di lembah, memurnikan pil siang dan malam. Di kedalaman lembah, ada lebih dari 10 lelaki tua berambut putih. Orang-orang ini adalah alkemis terbaik di negeri Tian Shan. Di antara mereka, Presiden Persekutuan Alkimia, Master Pavilion Taman Raja Pil, Patu Adike dari Lembah Raja Pengobatan, dan beberapa tetua semuanya ada di sini. Di masa lalu, Lembah Kedokteran Raja dan Taman Raja Pil bertempur sampai mati. Namun kini, tidak ada kebencian di antara mereka. Karena mereka semua adalah tahanan. Orang-orang ini mengalami luka di tubuh mereka, tapi tidak berakibat fatal. Mereka pasti tertinggal saat melawan Sekte Naga Hitam. Sialan Sekte Naga Hitam, mereka terlalu hina. Mereka sebenarnya menjadikanku sebagai budak untuk memurnikan pil untuk mereka. Salah satu lelaki tua itu mengepalkan tinjunya, gemetar karena marah. Jadi bagaimana jika mereka marah? Ada banyak yang mulia di antara mereka, dan yang tertinggi di antara kita hanya ada di alam pendeteksi roh. Kita tidak bisa menolak sama sekali. Banyak orang yang putus asa karena perbedaan kekuatan kedua belah pihak terlalu besar. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Sial, aku tidak percaya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak yang mulia dalam semalam? Ini tidak mungkin. Iya, meskipun Sekte Naga Hitam kuat di masa lalu, mereka hanya bisa melawan aliansi bela diri. Mereka tidak bisa sekuat itu. Jika tidak, wilayah Tianan akan jatuh beberapa ratus tahun yang lalu. Semua orang mengertakan gigi, sangat bingung. Presiden Persekutuan Alkimia juga menghela nafas, saya telah menerima kabar bahwa sejenis kristal ditemukan di negeri Sia. Kristal ini dapat meningkatkan budidaya seorang pejuang secara signifikan dalam sekejap. Saya pikir orang-orang dari Sekte Naga Hitam pasti menggunakan kristal semacam ini untuk melakukan budidaya seperti itu. Mendengar ini, semua orang menghela nafas. Kebangkitan Sekte Naga Hitam hanya terjadi kurang dari setahun. Meskipun Sekte Naga Hitam telah pulih, mereka memiliki aliansi bela diri di pihak mereka. Selain kekuatan besar dan kecil lainnya, kedua belah pihak sempat menemui jalan buntu. Namun dalam waktu kurang dari setahun, kekuatan Sekte Naga Hitam tiba-tiba meningkat pesat, dan sejumlah besar yang mulia muncul. Belum lagi mereka, bahkan aliansi bela diri pun tidak bisa menolaknya. Jadi, hanya dalam waktu setengah tahun, seluruh wilayah Tianan langsung dikuasai oleh Sekte Naga Hitam. Dan orang-orang ini juga dijadikan tahanan, memurnikan pil untuk murid Sekte Naga Hitam sepanjang hari. Negeri Sia, seorang lelaki tua menghela nafas, ini mengingatkanku pada seseorang. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Pak Tua Dike, kenapa kamu masih meratapi di saat seperti ini? Seseorang menghela nafas. Dengan bakatnya, dia seharusnya mampu bertahan dalam pertempuran ini, bisik Pak Tua Dike lagi. Pak Tua Dike, siapa yang kamu bicarakan? Siapakah orang yang tidak bisa kamu lupakan saat ini? Semua orang bertanya. Test- Foi Potong Pertanyaan Tua Dike Terima Tua Dike